Dulu mereka siapa sih? Nah justru itu kan, yang Ruhut tidak ingat dengan baik, pernyataan katakan tidak, itu judul dalam iklannya itu keluar dari mulut Anggi, Anas, Andi Malarangeng, itu semua pemain iklannya. Katakan tidak pada korupsi, coba diputar lagi iklan itu kalau ada di Youtube. Nah artinya kan bahwa antara slogan katakan tidak pada korupsi dengan praktek itu tidak ada jaminan. Maka Ruhut juga tidak bisa bersemangat mengatakan kami katakan tidak pada korupsi, kami bersinggah bisa. Karena toh yang mengatakan tidak pada korupsi juga korup. Maka sekarang yang paling penting adalah mari kita bicara pada fakta. Ini ada fakta bahwa ada orang namanya Bupur ada di istana, kenal di istana, terus kemudian dia terima uang. Pertanyaan terbesarnya adalah dia bekerja untuk siapa? Atau untuk dirinya sendiri? Kita fokus aja di situ, nggak usah merentet ke kami fokus anti korupsi, nggak makin kencang nanti makin ke bawah. Baik, baik. Terakhir, Bang Ruhut. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Tolong, Boni, karena itu kau nggak akui lagi ke orang politik. Apa kau bilang tadi? Bupur yang ada di istana. Boni, tolong Boni, sebentar lagi mau jadi dokter, jangan dipelesetkan. Bupur itu tidak pernah di istana. Bupur itu tidak pernah di Cikeas. Anda jangan main-main politik, nggak baik Boni. Hati-hati. Udah itu, lima orang mengatakan tidak kader kami jutaan. Masa kan jutaan itu semua menjadi korupsi. Kejam kali, kau Boni. Nanti iklannya biar aja aku ya, Bon. Nanti aku yang mengatakan tetap, tidak kepada korupsi. Ya, udah kubuktikan selama ini. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ruhut. Terima kasih bersama kami. Bang Boni juga terima kasih bersama kami. Terima kasih. Terima kasih untuk lelucun, lawak, dan ke atas. Terima kasih ya, Kau. Terima kasih, Bang Ruhut. Terima kasih Bang Boni. Lain kali kita berbincang lagi. Bang, bisa kebalik nih situasinya, Bang. Bukannya orang-orang hitam itu yang ketakutan. Bisa jadi mungkin pihak istana, pihak CKS yang sekarang ketakutan. Karena sudah mau selesai, nanti takut dibongkar. Semua kasus kasusnya, Bang. Aku mau tanya, lumpur Lapindo itu warnanya apa? Hitam kan? Ya. Udah itu, Boni Argen itu kulitnya hitam kan? Belum lagi yang lain-lain banyak kok. Ya, jadi gak apa-apa kok. Silahkan aja. Sebentar lagi kan Boni Argen akan tajam itu. Ya, pemuda Jerman itu mengkritisi. Silahkan. Tapi rakyat tetap mencintai kami. Ya. Bang Boni. Iya. Saya komentari Bang Ruhut. Saya agak sedikit bingung sehari ini dengan Bang Ruhut ya. Tadi kalimatnya tidak cerdas. Kenapa bingung? Enggak, kau tetap gak cerdas. Dari dulu kau bingung lihat aku. Karena itu kau ambil dokter ke Jerman. Biar bisa ngimbangi aku. Gak ada bunganya lah. Enggak, saya bingung itu lah. Apa maksudnya? Kalau lumpur Lapindo itu memang hitam size 7 baru. Jangan kau biasakan bilang orang gak cerdas. Emangnya kau cerdas. Jangan biasakan kau bilang orang gak cerdas ya. Ruhut, maaf. Kita tidak berbicara soal menilai kecerdasan orang. Eh, bukan. Eh, bukan. Eh, yang ngomong cerdas itu siapa? Boni Hargen. Kan bukan Ruhut si Kompul. Anggi, lu objektif. Jangan karena lumpur Lapindo kok jadi gak objektif. Gak baik, Anggi. Ya? Objektif kau ngomong. Yang ngomong tidak cerdas itu, Boni, bukan gue. Oke, silakan, Anggi. Iya, enggak. Pernyataan Bang Ruhut itu tidak cerdas. Coba perhatikan, Bang. Kalimata Bang tadi. Lumpur Lapindo itu warnanya apa? Hitam, kan? Boni Hargen sekulitnya hitam, kan? Itu hanya orang yang gak sekolah, Bang. Yang ngomong begitu, Bang. Iya, ayo. Kau dari yang kemana? Karena itu tendensius. Kau lebih hitam jauh. Enggaklah, Boni. Udahlah. Kau memang pikir. Memang gak ada baiknya pemerintah ini. Udahlah, Boni, Boni. Kita membahas hitam putih hambalang. Kita membahas soal hitam putih istana. Karena kasus ini sudah merefek istana, Bang. Kami putih. Enggaklah. Enggak ada itu. Kau kan setreka aja. Kau sudah merefek istana. Karena kau belum doktor dari jenis. Bang Ruhut sebagai jubil demokrat kok kepanasan sebelum saya ngomong. Saya ngeran. Apakah memang api itu membara di dalam Bang Ruhut ini? Enggak. Enggak. Saya tidak panas. Hati saya selembut salju. Kau aja yang panas. Enggak, artinya gini, Bang. Gini, Bang. Gini, Bang. Mari kita diskusi ini dengan memakai ini. Jadi kita jangan pakai ini. Pakai ini aja supaya semua niktir. Ayo. Ayo. Iya, nah sekarang pertanyaannya adalah. Pertanyaannya adalah. Udah ada saksi. Ini Ibu Pur ini memang terima dana itu. Lalu pertanyaan tadi dari Anggi dan juga kawan kita yang presenter satu ini. Apakah ini indikasi bahwa ada kaitan antara istana dengan Hambalang? Saya belum ditanya pendapat soal itu. Jadi Anda udah panas. Jangan-jangan Anda benar bagian dari Ibu Pur. Jadi gini. Nah, saya mau mengatakan dua tesis saya. Gini, gini. Ada dua tesis saya. Satu, Ibu Pur ini bisa saja dia main sendiri. Siapapun bisa mengklaim mengenal presiden siapapun. Anda juga bisa mengklaim mengenal SBI dengan baik. Dan ketika Anda merampok bisa juga atas nama presiden, kan? Tapi padahal untuk kepentingan Anda sendiri. Dan itu bisa terjadi pada Pur. Yang kedua, bisa juga memang orang ini menjadi bagian dari sebuah sistem korupsi di mana dia mempunyai peran tertentu yang harus dia jalankan. Sehingga ketika tangkap tangan seperti ini, dan dalam dua kasus dia terbukti memang. Kemudian pertanyaannya adalah, mungkin gak dia kerja sendiri? Dalam dua kasus sudah terbukti. Jangan-jangan dia cuma bagian dari sebuah sistem. Sehingga Anda bisa menjawab di mana letak kepastian bahwa istana tidak terkait. Sehingga tesis pertama saya benar. Bahwa dia bisa saja dia bermain sendiri. Gitu loh. Kalau Pak Boni, Ibu Pur berada di posisi yang... Saya kira... Enggak, eh... Silah, silah, silah. Gimana Pak? Enggak, aku dikasih ngomong gak? Jangan Boni aja kasih cerama. Ya, satu, sebentar. Aku ini jam 6 di Berita 1. Berita 1 itu lebih cerdas dari TV One. Aku nanti dengan alih hukum. Bukan dengan orang politik kayak Boni. Bang Ruhut, bisa kita langsung. Eh, eh, masalah ini masalah hukum. Bukan masalah politik. Jadi kalau Boni ngomong gak usah didengarlah. Ini jangan kopolitisir. Bang Ruhut, Bang Ruhut. Bang Ruhut, bang Ruhut. Bang Ruhut, bang Ruhut. Tidak dipolitisir Bang Ruhut. Justru kita menganggap Bang Ruhut pertama sebagai jurubicara. Enggak, saya mau menjelaskan dulu Bang Ruhut. Bang Ruhut kan ditunjuk sebagai jurubicara. Eh, kasih pengamat orang hukum dong. Eh, kasih pengamat orang hukum dong. Jangan si Boni. Bukan kasih pengamat. Enggak, kasih orang hukum dong. Enggak, Pak. Ayo orang politik kalian kasih. Lihat nanti berita 1 jam 6. Aku akan berhadapan dengan orang hukum. Bang Ruhut, maaf saya bantong. Bang Ruhut, petang hari ini mau berdiskusi. Tidak hanya memang proses rukun yang berjalan. Tapi tidak bisa dipungkiri. Kasus ini juga terkait dengan politik. Banyak digunakan juga untuk berpolitik. Banyak pihak berfasal dengan kasus ini. Nah, makanya kita mau berfasal dengan berdiskusi. Ya, betul. Iya, iya, iya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi Bang Ruhut. Mungkin bisa dijelaskan keterkaitan Bukur ini. Tapi ini masalah hukum, kita ngomong hukum ya. Sekarang Bukur yang menurut Anda tahu gimana Bang Ruhut? Aku nggak tahu siapa dia. Akunya orang dekat istana. Saya nggak pernah lihat dia di Cikeas. Maaf, Pak. Ayo. Apa saya mesti bilang? Demi Tuhan Yesus saya tidak kenal dia. Hah? Saya tidak kenal dia, Pak. Ya, bagus. Kalau memang Anda tidak kenalkan, berarti kan Anda mau mengatakan bahwa Bukur tidak bekerja untuk istana, kan? Ya, memang betul tidak? Ya, sudah. Itu kan krisis Anda. Dan kita tidak menghakimi Anda di sini. Jadi nggak usah panas. Ya, kita lanjutkan. Jadi kalau begitu, Pak Gugur. Kita lanjutkan nanti. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, sahabatku. Ya, Tuhan Yesus, yang harus kita mengerti bahwa semua kasus hukum besar ini itu diproduksi di ruang politik dengan sebuah skenario-skenario politik. Dan ada kepentingan politik di situ. Sebabat tanya kan, aliran dana hambalang itu kemana? Itu kan ke Kongres Bandung. Dan salah satunya, artinya bahwa ini tuh kepentingan politik. Kalau Rohut bilang ini belum di politik, politik nggak boleh komentar, memang Rohut ini sering keluar kata-kata yang tidak berbobot. Bung Rohut, kalau Anda dengar, Anda itu pantas jadi pelawak aja. Pemain sinetron, karena kepalaan-pemain. Di mana bobot, eh, 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 di mana bobot kau? Emangnya bobot kau ada? Kau udah sekolah di Jerman, dibiayain luar negeri. Kita di sini itu tidak datang menghadiri siapapun. Sekolah, ambil doktor di Jerman, kau belum tamat. Eh, kau yang bilang nggak bobot. Eh, Boni, kau yang bilang nombor bobot. Boni, Boni. Cita itu di sini tidak menghadiri. Eh, oke, kau dimana bobot kau? Saya tahu betul, Presiden SBE itu tidak mungkin terlibat di kasus kecil-kecil yang ini. Saya tahu betul, Presiden SBE tidak mungkin dia nakal urusan kayak gini-gini. Kita bahas Ibu Pur. Kalau memang Anda punya alasan, argumentasi yang bagus, bahwa Ibu Pur tidak ada urusan dengan istana, dia tidak mencari uang merampok untuk kasih buani. Ya, ungkrap lah di sini. Nggak usah pakai emosi, kita tidak menerima. Terima kasih, Boni. Nah, sekarang tugas kita adalah mencandakan publik. Pak SBE, terima kasih hari ini kau puji, Pak SBE. Ini ada sebuah... Aku doakan kau kembali ke jalan yang benar. Selama ini kau menghina SBE terus, sekarang kau puji. Terima kasih, Benny. Ya, Boni. Udah keluar pinter kau. Saya cerdas kau sekarang. Bagus. Kita kritik selalu dengan logika. Kita tidak pernah mesti lawan. Eh, aku dengan logika kok. Kau selama ini memhina SBE kok. Pak Huth, boleh, Pak Huth. Boleh, sebentar. Bolehkah kita berdiskusi dengan kepala dingin sejenak menjari? Boleh. Jadi kepermasalahan. Jadi kepermasalahan. Jangan bilang orang gak cerdah, orang goblok, orang apa. Eh, kau sekolah di Jerman nyatanya udah balik, belum taman kok. Ya, jangan merasa pincah. Pak Huth. Saya potong, Pak Huth. Boleh, kita tidak saling mencercah dan mencacimaki satu sama lain. Eh, yang duluan mencercah semua ini kok. Ya, sudah. Kita stop dulu. Kita stop. Boleh, ke depan kita tidak saling mencacimaki. Oke, kita fokus ke masalah saja ya. Boleh. Terima kasih.